Rodi Rafiq survei kami unggul jauh cemerlang lebih menarik itu ya tapi ini bang menarik ya bang bahwa politik sejak putusan MK politik Halo Bajabatapos bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Muhammad Nur dalam edisi hot news 29 Agustus 2024 ya gak terasa udah mendekati akhir pekan lagi meskipun akhir pekan kita tetap semangat mengabarkan informasi yang terbaru apa yang paten berita hari ini bang ya masih sepetar politik ya Jo tadi untuk pilkada provinsi Kepri tadi dua figur besar yang akan bersaing kita di pilkada Kepri sudah mendaftar KPU Batam dan masing-masing punya keyakinan yang Kak Tanya Amal sudah siapkan judul yang mantap ya tadi saya sudah siapkan judul yang saya buat sendiri kemudian saya minta AI minta AI untuk merevisi judulnya ternyata dia kasih saya alternatif empat judul dan saya tertarik yang ini Ansar Nyanyang percaya menang besar Rudy Rafiq klaim unggul jauh berdasarkan survei aduh keren jadi ada yang lebih cantik yang dikasih air ada yang dikasih air lagi bang ada rimanya Ansar Nyanyang yakin menang gemilang Rudy Rafiq survei kami unggul jauh cemerlang lebih menarik itu ya lebih penting sih tapi ini bang menarik ya bang bahwa politik sejak putusan MK politik tidak hanya politik di Jakarta ya bang tidak hanya di Jawa politik di Capri pun jadi lebih dinamis betul-betul jadi yang dulu apa namanya arusnya cuma searah aja kan sekarang arusnya ke sana ke sini ke sana ke sini jadi dinamikanya lebih hidup karena dialektikanya pun berjalan bang dialektika pastikan jika ada bukan kota kosong pasti ada dialektika yang ini kan bang ada si A dan si B bertarung mereka bertarung bagaimana bagaimana menyampaikan visi-misi mereka apa yang akan mereka mengharapkan apa yang mereka inginkan iya masyarakat jadi ada pembanding gitu ya jadi mana yang visi-misi nya lebih oke dibandingkan yang lainnya gitu loh nah ini seru-seru banget ini bang ini Ansar Nyanyang Kudi Rafiq ini waduh luar biasa ini sama-sama orang hebat putra-putra terbaiknya di Capri dia akan bertarung memperhatikan porsi Capri Capri dan siapapun yang menang ya kita serahkan ke masyarakat ya yang pasti kita tidak boleh ada kampanye hitam tidak ada saran jangan ada saran seperti itu bahwa seperti yang dibilang beberapa elit-elit partai kita kampanye dengan bijak kampanye mari kita berpolitik dengan ramah santun dan bukan hanya di Capri hari ini juga banyak yang mendaftar di hari kedua pencalonan di Bintang juga ada Bupati Ketahanan Robi juga mendaftar di KPU kemudian di wilayah Kabupaten Kota nah esok hari ini menarik nih Batam yang semula Bang Amsakar kalau dia tidak punya lawan ternyata ada lawan tanding PDIP menyiapkan lawan tandingnya itu adalah Cak Nur atau Nuryanto yang sekarang menjabat sebagai ketua DPRD Batam dan akan bersanding dengan Bang Arti Arti Selamat Kud Arti Kud mantan senator ya jadi Bang Hardi ini mungkin sebenarnya tidak asing lagi karena dua priode juga duduk di DPRD dari Capri nah kemudian juga dari dulu juga aktif sebagai Dewan Pendidikan Kota Batam waktu itu jadi bukan figur yang sembarangan juga ini figur yang punya kompetensi juga untuk memimpin ini agak sedap juga ini Bang pertarungan politiknya bagaimana nantinya mungkin dulu Bang Amsakat pernah bilang begini waktu pas podcast dengan Batam Pos siapapun lawannya siapapun mau kotak kosong mau ada orang biasa siap berlagak dan Nurianto pun juga siap melaju di Pilkara Batam Nurianto dari awal sudah mengatakan juga bahwa demokrasi itu harus tetap jalan dan dia sangat berkomitmen dan benar-benar bertekad ketika dia podcast di Batam Pos bahwa dia berharap tidak ada istilah kotak kosong dia ingin adanya demokrasi yang sehat dan mujizat yang dinanti-nanti oleh demokrasi dikeluarkan oleh MK sehingga dia sendiri bisa maju dan bersama dengan Cak Nur sudah membaca itu dia mengatakan mujizat ternyata mujizat itu ada yang pasti mau pilih Cak Nur dengan Bang Hardy atau mau pilih Bang Misalkan dengan Bukli terserah itu pilihan masing-masing satu lagi kami ingatkan jangan ada kampanye Sarah betul ya dari politik kita ke yang lain ada satu nih bang yang ini agak mendayu sekali judulnya demi cinta udah macam lagu aja demi cinta demi cinta nekat bobol warung untuk bayar hutang pacar luar biasa di mana kejadian batang dan tadi udah masuk persidangan seperti apa keseruannya simak di cetak nanti ada di medsos kita akan juga tampilkan di medsos nanti pengorbanan yang luar biasa tapi masalahnya itu berakhir di penjara jangan ditiru ya warga batang warga kepri jangan ditiru meskipun ada perjuangan cinta tapi juga tidak harus mencuri untuk perjuangan cinta itu dan ada juga yang agak mengiris hati dari anambasa jadi ada seorang pemuda 23 tahun mengakhiri diri dan ternyata isi suratnya yang dia ketik lewat ponsel ya sangat menyentuh hati dia mengakhiri diri karena dia tidak ingin orang tuanya berprofesi sebagai dukun lagi jadi dia berwasiat dan minta maaf tolong taubat katanya berhenti untuk melakukan perdukunan kita berharap pesannya bagus wasiatnya bagus cuma dia mengambil langkah yang kurang tidak tepat harusnya mungkin bisa dikomunikasikan dikomunikasikan hal seperti itu tapi benar-benar orang tuanya benar-benar tau bat ya berhenti dari masalah perdukungan itu nah hari ini juga luar biasa bang anggota DPRD Batam 2024-2009 di lantik iya besok ya di lantik besok ya besok ya hari tadi geladi bersih besok di lantik katanya setengahnya wajah baru wajah baru tapi mudah-mudahan mereka kompeten kalau tidak kompeten siap-siap kita tentunya kalau misalnya tidak sesuai dengan apa ya rulunya ya karena mereka dipilih oleh rakyat maka rakyat berhak untuk mengkritisi kinerja mereka nantinya ada kabar krisis air tidak hanya melanda di daerah Tanjung Uncang tanah krisis air tidak hanya melanda di daerah Malinga krisis air tidak melanda di daerah ini krisis air di rutan katanya tahanan mengaku tak mandi berhari-hari dan ini terungkap tadi menjelang persidangan jadi ada para tersangka yang tidak mandi yang beberapa hari belum mandi bahkan buang air susah jadi menumpang buang air di PN toilet PN mereka juga manusia oke mereka pelaku kriminal yang harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku tapi dipikirkan kebutuhan mandi kakus dan mencuci bahkan itu kebutuhan wajib maka sudah seharusnya juga rutan akhirnya lancar lalu dibang dari soal konflik CMK1 sama CMK4 ini bukan tapi oknum siswa-siswanya yang berkonflik distrik Kepri menyatakan memastikan bahwa konflik itu sudah berakhir berakhir dan mereka sudah dipertemukan para siswa-siswa yang yang bertike ini sudah didamaikan di sekolah harusnya bukan bertengkar secara fisik tapi coba SMK1 SMK4 buat hasil karya yang luar biasa aduh mana yang terbaik bertenkar secara karya lebih keren lagi saling membanggakan karya kalau membanggakan otot ya sampai mana orang sudah sampai kemana masih mau aduh fisik menurut minum dulu ada ISO Plus eh kabarnya nanti akan dibagi-bagikan secara gratis ya di mana ISO Plus ini segar katanya ini minuman isotonik cocok untuk beraktifitas sehingga berkeringat dan memerlukan pergantian elektronik yang cepat betul eh ada rasa koko loh oh ini rasa kelapa kelapa ini jangan lebih nikmat kalau saya lebih suka yang original oke enak banget ya nanti untuk yang mau mendapatkan ini secara gratis tentunya harus ikut vanwalk batampos hari minggu 1 September dibagikan secara gratis kepada Anda semua yang ikut vanwalk batampos nah ada kabar terbaik agar terbaru ini bang kemarin kemarin dari batin IO batampos kayaknya satu motor kurang oh ada tambahan dua motor sekarang bang 50 ribu kesempatan dapat dua motor betul jadi hanya dengan 50 ribu udah dapat minuman ini dapat kaos dapat snack lagi ya terus ada lagi nutrisari di dalamnya masih banyak lagi kesempatan dua motornya makin gede ayo buruan buruan daftar berlangganan daftar masih buka masih buka oke kalau daftar ya tetap di nomor di bawah jangan lupa oke bang ada lagi beritanya mau disampaikan bang iya mungkin ada lagi yang perlu kita antisipasi masyarakat juga harus waspada karena ancaman cacar monyet itu mengincar monkeprog karena sudah ada beberapa daerah di Asia yang sudah terinfeksi dan kita berada di perbatasan mudah-mudahan kita juga terhindar dari itu tapi waspada itu jauh lebih baik ada kemarin gembira buat warga miskin di Batam warga miskin lupa yang banyak sekali 67 ribu 67 ribu warga miskin di Batam dapat bantuan BPJS dari APBD jadi preminya dibayarkan oleh APBD Kota Batam mungkin ini disebut Pak Amsaker ini langsung running ada yang tukang ojek dan lain sebagainya tim tim pes ini ngeri-ngeri sedop belum jalan tapi programnya sudah dianggarkan di APBD 2025 jadi siapapun terpilih nanti sudah langsung running tapi karena itu program yang bagus kita apresiasi inisiatif dari pemerintah dengan pemberikan BPJS terhadap 67 ribu warga miskin dan mudah-mudahan 67 ribu itu adalah orang-orang yang tepat betul nah sebelum ditutup ada kabar gembira nih buat warga Batam maupun pencinta jalan-jalan apa itu bang nah ini nih Pemko mendukung proyek wisata dan agrowisata di Pulau Abang Besar agrowisata berarti disana Pulau Abang Besar itu dimana di belakang Padang rasanya saya pernah mancing jadi selain mungkin keindahan lautnya bawah lautnya mancingnya keren nah di daratnya nanti akan berhadir beragam jenis tanaman beragam jenis buah-buahan juga yang saya masih ingat itu tadi kan ikan ini apa namanya marlin bukan ikan marlin benar ikan marlin ikan marlin itu katanya ada di perairan Jawa Tengah Jawa yaudah ikan benggor lah kalau gitu ah bukan lebam 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 yang itu ya ini kok jok bapak dibawa ke hot news batampos ini oke terima kasih banyak sudah meningkatkan hot news ini hot news ini juga bisa didengarkan tidak hanya di youtube tapi juga beberapa potongannya juga bisa didengarkan di instagramnya batampos dan tiktoknya batampos kalau mau lebih lengkap tentunya di youtube batampos dan beberapa informasi yang kami sampaikan tadi sudah bisa diakses di batampos.co.id oke membaca batampos terima kasih banyak sudah berlangganan koran batampos terima kasih banyak juga sudah membaca melalui laman batampos.co.id dan terima kasih juga sudah me-like komen subscribe di media sosialnya batampos terima kasih banyak selamat pagi siang sore malam salam redaksi selamat menikmati